hai oke dulur sebelum kita melanjutkan videonya alangkah baiknya untuk mensupport kami dengan cara klik tombol subscribe ya dan jika kalian nanti suka dengan video ini klik tombol like dan jika kalian ingin teman-teman tahu tentang video ini jangan lupa klik tombol sharenya dulu ya dan jangan lupa ikuti terus giveaway dari kami nanti di 1500 subscriber kita akan giveaway lagi sebuah kit ya driver OCL 150W dan SOCL 504 mana 504 seperti ini ya yang sudah bisa kita mode bisa request karakter Oke lanjut kita ke videonya oke Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat malam dulur berjumpa lagi di channel saya Kangsa service audio Oke untuk pada malam hari ini saya mau menjawab pertanyaan mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang kemarin tanya untuk amplifier seharga 500.000 karaoke ya yang sudah ada fitur bluetoothnya itu kira-kira budgetnya kita habis berapa nah oke untuk kali ini saya akan memberitahu ya memberitahu ya berapa sih harga-harga yang saya pakai apa aja sih barangnya itu produknya dari mana saja oke dari sini Jepang saya sudah ada blognya yang saya pakai untuk amplifier harga 500.000 baru yang sudah ada fitur bluetoothnya sudah karaoke ada ego nya ya ini produk dari speed ya ini beli di shopee karena Hai di tempat saya kosong semua sulit box agak memang untuk harganya di shopee sekitar Rp50.000 jadi sama ongkirnya sekitar Rp60.000 kemudian untuk powernya untuk yang seharga segitu kita pakai OCL 150 watt yang sudah kita modif ya tentunya yang nanti bisa disupply untuk 32 volt sampai 45 volt bisa untuk transistor finalnya yang harga 500 ribuan kita pakai 5200 dosibah ya mendinginnya tebal tulur ini dulu oke ini untuk powernya kemudian aksesoris yang dipakai apa aja oke di sini ada ego ya ikunya dari di eh apa namanya produk kursis yang sama kayak di DTK sama isinya tidak geser disini Epo digital untuk harganya ini kita beli seharga Rp38.000 tidak tahu kalau di tempat kalian berapa oke untuk ikunya sekitar seharga segitu untuk powernya ini tadi sekitar saya katakan untuk drivernya yang sudah kita modif sudah hampir 35 ribuan lah kemudian untuk 5200 nya ini kita pakai yang lumayan bagus yang kw1 yang harga 35 ribuan kemudian itu kemudian untuk AC season control kita pakai mini parametriknya nanti kita rubah sedikit biar untuk apa namanya suaranya biar lebih jernih ya karena di kalau di saya ini enggak enggak suka yang keras-keras oke ini harganya sekitar 27 ribu ya enggak tahu kalau di area manapun oke kemudian ada lagi di sini kita pakai kita pakai kipas ya kita pakai van ya van DC 12 volt van DC 12 volt ini seharga Rp15.000 oke kemudian untuk modul bluetoothnya dulu ya modul bluetoothnya kita pakai merek merek mark ya di sini sudah terkira bluetooth dan juga untuk USB bisa radio juga bisa nah dan di apa ador ya dan salah satu ciri ya apa namanya untuk MP3 bluetooth yang low noise itu untuk IC nya itu lebih panjang di luar ya atau lebih besar biasanya seperti itu itu lebih low noise enggak enggak gampang dengung gitu ya ada yang baru beli ngecit itu ada yang kemudian ini ada lagi yang seperti ini nah yang ini juga isi besar ini juga enggak gampang noise ya kalau dipasang supply enggak begitu halus pun dia enggak gampang noise jadi untuk ciri khas power MP3 bluetooth ya cari yang IC besar ya tentunya jangan IC kecil itu gampang miss bluetoothnya pun juga enggak begitu jauh kalau yang lama yang IC besar seperti ini bluetoothnya jaraknya lumayan jauh oke penuh harganya ini kita beli seharga Rp60.000 kemudian ada aksesoris ini aksesoris untuk Boxter ya online dari soket speaker ada jack mic ini lima ribuan kalau disini kemudian ada saklar on-off yang menyala sama juga ini 5000 soket mic lagi isolator ke soket input dan soket speaker dulu ya saya lebih suka pakai yang ginian soalnya agak murah ya nah memang dan juga bagus door ini kualitasnya bukan yang jelek ini yang bagus kalau yang jelek itu disolder sini nya itu susah oke Hai sini ada penurun tegangan untuk supply MP3 ya kita pakai 7808 oke dan juga nanti kalau kita pakai Eko ya ini kan pas eh kalau pakai Eko atau usahakan untuk mensupply nya sendiri dulu ya eh karena apa Eko ini kalau supply nya kurang halus mudah untuk noise ya menimbulkan noise jadi untuk ekonya nanti kita supply pakai ini trafo kecil trafo poster ini ya tuh harganya trafo poster ini Rp13.000 oke 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 jadi untuk totalnya sekitar berapa 425 ribuan ya untuk total keseluruhan belanja kita sekitar segitu jadi kalau kita jual dengan harga Rp500.000 apakah mahal coba pikir kembali eh belum kita nanti berangkat beli juga pakai bensin mungkin kepotong Rp20.000 tinggal Rp50.000 nah ini saya transparan dulu karena memang saya hobi hobi untuk merakit hal seperti ini tidak saya tujukan untuk pekerjaan dan ada pun itu jadi pekerjaan ya itu sudah bonus kan gitu ya ya dulu terima kasih sudah mengikuti video saya yang tidak bermanfaat ini ya semoga berguna dan apa ya oh ya untuk trafo trafo kita pakai 5 ampere CD 32 volt eh merek Korean disini harganya Rp80.000 untuk elko nya pakai Denon ya yang bagus ini ya eh 6800 mikro kali dua ini yang bagus loriah elko Denon harganya Rp11.000 ini yang totalnya belanjanya sekitar segitu Rp425.000 untuk semuanya ya jadi kita cuma ambil Rp70.000 Rp70.000 itu yang Rp20.000 buat transportasi kita cuma ambil Rp50.000 saja oke yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena kami tidak berdaya ya tanpa ada dorongan dari kalian mungkin terima kasih untuk cukup untuk video malam ini jangan lupa klik tombol subscribe like dan share jangan lupa di komen juga dulu ya dan juga nanti kalau mau pengen pesen bisa hubungi nomor WhatsApp di deskripsi oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe mas subscribe subscribe subscribe